Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan saya bengkel tiyo otomotif yang terletak di jalan Pulau Damar Gangusa Indah 1 Waedadibaru Soekarame Bandar Lampung disini kembali saya akan berbagi teknik dan cara skirklep manual skirklep manual tanpa menggunakan alat mesin yaitu seperti bor yang itu jadi kita sekarang ini menggunakan manual pakai tangan tanpa menggunakan alat mesin Kenapa kita pilih pakai tangan dan enggak menggunakan mesin bagi kami menggunakan tangan lebih akurat lebih mantep atau bisa mengira-ngira eh habisnya seberapa dan pasnya seberapa bisa mengira-ngira tapi kalau menggunakan bor yang ditakutkan karena putaran mesin terlalu cepat yang ditakutkan eh terkikis terlalu banyak dan yang kita sekir ini sekarang ini adalah mobil deksel mobil terios makanya kalau mobil terios sejenis mobil-mobil baru sekarang ini khususnya Avanza Xenia itu kan tidak menggunakan setelan clap dia sudah pakai jaster pakai otomatis itu kan eh ini ini kenapa kita sekir karena suaranya agak kasar makanya kalau sebenarnya itu tidak boleh di sekir karena kita tidak ada setelan clap tetapi ini saya sekir karena suara clapnya terlalu kasar makanya kita sekir otomatis kalau kita sekir ah si clap kan nonjok ke makin nekan makin nekan ke jaster tadi ya ke botolan clap otomatis setelan clap setelan jarak gap clapnya itu agak-agak rapat gitu Nah itu harus telaten kita harus sabar dan ngukur lagi nanti setel lagi sampai pas ketemu ukurannya mau dibuat ukuran yang keberapa apa 15 20 atau 20 25 kan gitu kalau standarnya Toyota itu rata-rata 20 30 kami bersegap nyekelat tapi kalau sejenis kayak Avanza itu kasih 152 20 25 juga berani kan gitu jadi lebih-lebih-lebih-lebih rapat enggak juga enggak kerencangan juga gitu jadi bisa saja bisa jadi artinya enggak perlu menggunakan mesin pakai tangan pun pakai manual juga bisa mungkin sementara itu dulu yang dapat kami sampaikan lain waktu kita semua lagi saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati